Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys Ini gue akhirnya bisa menikmati comeback-comeback mereka guys Waktu gue sebagai XOL dari baru bulan Juni tahun lalu guys Gue akhirnya menyaksikan dari Don't Fight The Feeling, comeback mereka pertama Gue ngerasain sekarang comeback-nya Dio Nah ini akhirnya dari 8 track nih guys yang gue ngeliat Yang gue sebutin kemarin-kemarin tuh kayak Rose, I'm Gonna Love You, featuring bla 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 Dan segala macem Akhirnya yang dipilih untuk menjadi main titlenya untuk dikeluarkan pertama adalah Rose guys Oke gue pengen penasaran ini dinamika lagunya seperti apa Instrumentnya terutama seperti apa, vokalnya Dio seperti apa Ini udah rilis, akhirnya kita bisa gaya guys Tapi sebelum kita mulai kita intro dulu guys Oke guys, tanpa basa-basi guys Kita langsung aja guys Ini durasinya pendek banget loh guys Cuman 2 menit 55 Nggak sampe menit 3 guys Jadi kita langsung reak aja, tanpa lama-lama guys Let's go, chop block Wah lagunya kelabu nih guys, udah petir-petir gini Gledek Coba lagunya seperti Waduh dibikin video clipnya begini lagi guys Yang frame rate rada-rada patah-patah gini guys Gue suka banget nih Wih, oh yang regi Oke Dio, let's do it Gue pikir kelabu Vokalnya Dio guys Ini kerasa kayak akustiknya kayak di take berbarangan guys Kayak live recording guys Rasa jadi bikin vibe-nya seperti itu guys Makanya kalau kalian pake speaker flat atau pake headphone Ini suaranya kayak rada mundur guys, nggak up front Suaranya kayak ada roomy-roomy gitu Terus dengan suara gitarnya rada blend di tengah Oh Sorry guys, gue berteriak guys Sorry guys Ini backing vocalnya gue suka banget Rada shouting di belakang Ini kayaknya di take satu ruangan Dikasih mic overhead Condensor Dan mereka rame-rame nyanyi lagu ini Nih Oh nice Roomy banget ya Anjir video clipnya kok keren nih Ini keren guys Gue udah curiga Dari pertama gue yang react Dio yang highlight medley itu guys Gue udah curiga Ini soundnya bakalan gila guys Dan akhirnya Dio ngeluarin sound Ini jujur aja Mixingnya oke banget Mixingnya oke banget guys Cara dia ngetik juga gila Anjir Tapi bener guys Ini kayaknya gue mulai oleng guys Ke Dio guys Semenjak dia ngeluarin album yang ini guys Gue udah mulai rada-rada oleng Pas dia nyanyi lagu yang Tell me what is love Kalau nggak salah guys Ini suara Dio Ini gue nggak tau Ini makin mateng Dan suaranya lembut banget Dia bisa ngebawain dengan lagu ini Dengan sangat Gimana gitu guys Oke guys Sorry gue banyak pause guys Karena emang gue Gue sebagai sound engineer Gue pengen tau Kualitas-kualitas Dari masing-masing instrumen guys Terutama juga Vokalnya untuk ngetiknya guys Lanjut lagi guys Oke masuk bass Masuk bass disini Mulai disaturate ya Vokalnya di bagian yang disini Pas mulai masuk Dia mulai saturate guys Oh nice Iya di blend ya Jadi sedikit distort gitu guys Anjir manis banget chordnya Ini ngetik gitarnya juga asik guys Di kompresor juga mantep banget Dia jadi semua Apa Nggak ada yang Jump Jump apa Frekuensi guys ya Jadi rata Suara gitarnya guys Vokalnya juga enak banget Dinamiknya juga Nggak terlalu ditekan guys Sama kompresor Tapi dia masih jalan gitu loh guys Secara dinamik Manis banget Gila suara gitar ini parah sih Sama vokalnya Ini yang bikin gue takjub Bagian baking vokal disini guys Ngetiknya oke banget Tapi susah guys ya Ngeliat mukanya Dio guys Emang susah Kalau udah basicnya aktor Dia untuk bikin video clip tuh Jadi kita kebawa suasana Dengan dia punya acting guys ya Anjir vokalnya keren parah Wah Dio sial nih Kacau Baby Aduh permainannya manis banget guys Dia permainan vokalnya juga nih guys Jadi kayak kita ngebayangin tuh Mungkin Ya kan sayang gitu Itu keren banget guys Nih moodnya enak banget disini Nih baby Baby Oh nice Oke Polanya kesini lagi ya Colornya juga bagus guys Video clipnya Dio Oh manis banget itu Anjir manis banget di lagu Aduh please dong SM Keluarin semuanya Nih track 2 Track 3 Nih yang It's Nih yang My Love Nih guys Bikin video clipnya Semua dong guys Bikin petisiknya guys Ini gila nih serius Mereka serius ngerjainnya sih guys Anjir Aduh gitarnya Aduh chordnya Aduh Oke Dio Aduh chord Chordnya ini guys Voicing gitarnya guys ya Pemilihan notasinya Aduh ini Masuk ke vokalnya Dio Speechless gue guys Disini guys Disini guys Chord terakhir nih guys Drum Chord 5 ya Masuk drum Ada right tadi gue dengar Aduh chordnya guys Ini gue gak ngelebay guys Tapi kalian perhatiin Ini stage Mixingnya guys Ini kayak mundur ke belakang Itu bener-bener Depth of fieldnya keren guys Gue gak tau nih speaker gue yang bagus Apa gimana Tapi yang pasti mixingnya keren guys Gue gak buang Vokalnya Dio tuh Bener-bener tuh bisa nemenin Cuman sebuah gitar doang guys Dia bisa ngidupin suasana lagu Ini Serius nih Tiba-tiba udah mau habis ya guys Udah 2 menit 14 guys Oh my god Dio Ini wajib diulang guys Kita appreciate dulu nih Teknik vokalnya Ini memang luar biasa banget Untuk seorang Dio guys Lihat nih Disini ya guys Oh my god Gila manis Parah Berregi-regi guys ya Rada regi gitu Anjig Guys dari tadi Dia mostly acting sendirian guys ya Tapi dia bisa ngidupin suasana guys ya Tanpa harus pake background Apa orang-orang di belakangnya Figuran lah guys Ngidupin suasana Ini ya C NG sih From today we are lover Wow Jangan bilang abis Bener abis Wow keren Bersemi Wah Dio Guys Ini harus dapet viewer Yang lebih banyak sih guys Ini Kalian sebagai XOL sih Gue saranin Ya streaming banyak sih guys Ini hasil produksi bagus banget Vokalnya itu sangat oke banget Dio Memang gue udah kenal Dari pertama gue ngeriak Dia udah Vokalnya udah gak usah diraguin lagi guys ya Apalagi ditambah dengan instrumen Yang bener-bener mateng banget di produksinya guys Ini suaranya enak banget Ini lebih analog guys ya Kalau misalkan kayak suara-suara kayak elektronik Itu memang udah patent kan guys Ada preset bisa didesain Gak mungkin salah Tapi kalau ini yang main manusia guys Pasti ada Kayak semacam force major Fingeringnya kurang tepat Tapi ini semua direkam dengan kualitas yang bener-bener oke banget guys Dio nyanyi Partnya Itu semuanya bikin enak guys Gak lebay guys Ini bumbunya gak kebanyakan guys Semua tepat Jadi bumbunya enak banget Gue ngeliat dari segi mixingnya Teknik pengambilan vokalnya Jarak posisi micingnya Semuanya tuh enak banget guys Oke guys Thank you banget Udah namenin gue React bareng Dio yang Rose nih guys ya Jujur aja gue nunggu Barangkali nih Kalau ada video clip lagi Akan segera gue react guys Jujur aja gue Ini rada oleng sih gue sama Dio guys Oke sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol subjek juga guys Jangan plok Plok